Tahun 2023, tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. The year to rise up, be victorious. Kalau kita melakukan pesan Tuhan ini, saya yakin kita akan berkata bahwa tahun 2023 akan lebih baik dibandingkan tahun 2022. Yang percaya katakan amin. Padahal banyak hamba-hamba Tuhan dan juga para ahli mendapatkan bahwa tahun 2023 adalah tahun yang berat. Pandemi belum selesai. Perang Rusia-Ukraine juga belum selesai. Yang mengakibatkan krisis ekonomi dan krisis energi. Sepertiga dari negara di dunia, yaitu sekitar 70 negara, diperkirakan mengalami resesi. Bahkan negara yang tidak mengalami resesi, ratusan juta penduduknya merasakan seperti sedang resesi. Sekitar 47 negara sedang antri menjadi pasien IMF, International Monetary Fund. Indonesia pernah mengalami masalah ini, itu pada tahun 1997-1998. Pas terdiri seorang nabiah hamba Tuhan dari Perth, Australia, yang sudah sekitar dua tahun menjadi pendoa syafat saya, di mana nubuatan tajam memberikan nubuatan bahwa tahun 2023, badai dalam ukuran besar akan banyak terjadi. gempa bumi di atas lima skala Richter, juga akan banyak terjadi. Kita diminta untuk menghardik lempengan-lempengan teknologi yang menyebabkan gempa bumi dengan berkata, dalam nama Yesus, diam, tenanglah. Dan Indonesia juga sedang memasuki tahun politik. Pada tanggal 14 Februari 2024, akan diadakan pemilihan presiden. Biarlah kita berdoa untuk ini, dengan meminta presiden yang takut akan Tuhan, nasionalis dan toleran. Cindy Jacob, mewakili Apostolic Council of Prophetic Elders, yaitu Dewan Kerasuran para Tetua Kenabian, mengatakan bahwa tema tahun 2023 adalah tahun berkat melimpah dan kekacauan. Mungkin ini terkesan kontradiktif. Bagaimana kita dapat memiliki berkat yang melimpah sekali berus kekacauan? Penjelasannya adalah kita akan melihat berkat melimpah di tengah kekacauan. Kita ingat pesan Tuhan di awal tahun 2023, yaitu meskipun keadaan tahun 2023 tidak baik, tetapi kita harus percaya bahwa tahun 2023 akan lebih baik dibandingkan tahun 2022. Apa dasar kita untuk percaya bahwa tahun 2023 akan lebih baik dibandingkan tahun 2022? Alasan pertama, sesuai dengan rata pang 3 ayat 22, dan 23 yang berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Kita harus percaya bahwa kasih Tuhan selalu baru tiap pagi, selalu baru tiap minggu, selalu baru tiap bulan, dan selalu baru tiap tahun. Alasan yang kedua, sesuai dengan rata pang 3 ayat 24 yang berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Jadi kalau kita berharap kepada Tuhan, maka kita akan berkata, tahun 2023 akan lebih baik dibandingkan tahun 2022. Haleluya! Alasan yang ketiga, kalau hati kita melekat kepada Tuhan, karena kita hidup intim dengan Tuhan, sesuai dengan Masmur 91 ayat 14 sampai dengan 16, maka yang pertama, Tuhan akan meluputkan dan membentengi kita terhadap sakit penyakit, panah api dari si jahat, jerat penangkap burung, kedasyatan malam, atau terror of the night, yang berbicara tentang penculikan, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, terorisme, peperangan, dan lain-lain. Dan hal yang kedua, Tuhan akan menjawab ketika kita berseru pada masa kesesakan. Hal yang ketiga, Tuhan akan memuliakan kita. Hal yang keempat, Tuhan akan memberikan panjang umur dengan berkat yang melimpah. Dan hal yang kelima, Tuhan akan memberikan keselamatan. Haleluya! Alasan yang keempat, kita percaya bahwa tahun 2023 akan lebih baik dibandingkan tahun 2022, karena kita bangkit dan jadi pemenang. Tuhan melalui Shidi Jacob dan para nabi ini juga menunjukkan tentang Goshen. Goshen adalah tanah yang diberikan kepada anak-anak Israel ketika Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir. Ini adalah tanah pilihan. Tanah ini menyediakan bagi mereka makan selama tujuh tahun dalam masa kekeringan. Mulai tahun 2023 ini, kita akan mengalami tahun-tahun yang sulit. Tetapi Tuhan mengungkapkan kepada kita bagaimana membangun Goshen kita untuk tahun-tahun mendatang. Tuhan akan membuka dengan cara-cara yang harus kita lakukan. Dan Tuhan juga berbicara melalui Israel 60 etnamu yang berkata, sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva, mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyur Tuhan berkat datang untuk anak-anaknya yang sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Unta-unta akan datang membawa berkat keuangan kepada kita. Tuhan mengingatkan bahwa berkat materi yang kita dapatkan bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi untuk dibagikan kepada mereka yang nantinya berkekurangan dan butuh bantuan. Aku percaya Berkatmu atasku melimpa Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku Ku puji, ku sembah kau Tuhan Kebajikan, kemurahan Selalu mengikutiku Ku puji, ku sembah kau Yesus Tuhan berbicara kepada kita untuk bangkit dan jadi pemenang melalui Kitab Haggai. Tuhan berbicara melalui Nabi Haggai kepada Zerubabel bin Sieltiel, Bupati Yehuda, dan Yusua bin Yusadak Imam Besar untuk mengajak bangsa Israel membangun baik suci. Tuhan menegur bangsa Israel karena selama ini mereka hanya sibuk, sibuk, sibuk membangun rumahnya sendiri tetapi rumah Tuhan tidak dibangun dan tetap menjadi rerun Tuhan akibatnya mereka menambur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit mereka makan tetapi tidak sampai kenyang mereka minum tetapi tidak sampai puas mereka mendapat upah tetapi tidak pernah cukup karena seperti ditaruh di dalam pundi-pundi yang berlubang banyak pengeluaran yang tidak terduga seperti sakit-penyakit dicuri, ditipu, dirampok, dan lain-lain terjadi. Mari kita sekarang introspeksi melihat diri kita masing-masing apakah keadaan kita seperti keadaan orang Israel pada waktu itu karena itu masuk tahun 2023 Tuhan berkata kepada kita bahwa ini adalah tahun untuk bangkit jadilah pemenang kita diminta untuk bangkit dan membangun manusia rohani kita kita mesti menjadi serupa dengan gambar Yesus kita harus menjadi murid Tuhan Yesus kita harus menjadi pemenang maka Tuhan akan mencurahkan berkat baik secara jasmani maupun rohani sesuai dengan Roma 8 dan 29 bahwa goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambarnya artinya menjadi murid Tuhan Yesus supaya menjadi serupa dengan gambarnya maka sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 6 kita harus hidup sama seperti Kristus lah hidup kalau kita hidup sama seperti Kristus lah hidup pasti kita akan menjadi serupa dengan gambarnya karena itu kita harus menjaga agar kita tetap memiliki kasih yang semula kalau kita membangun kerohanian kita untuk menjadi seperti Kristus maka kita percaya berkat Tuhan baik secara rohani maupun jasmani akan kita alami meskipun di tengah kekacauan mari dengan kuasa Pentecost ketiga kita selesikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali haleluya Tuhan pada waktu itu berkata kepada bangsa Israel bahwa berkat Tuhan akan turun dengan cara Tuhan yang menggoncangkan langit dan bumi laut dan darat Tuhan akan menggoncangkan bangsa-bangsa sehingga barang yang indah-indah di bangsa-bangsa akan datang mengalir memberkati mereka Tuhan berkata kepunyaanku lah perak kepunyaanku lah emas hal yang seperti ini yang akan terjadi pada tahun 2023 seperti yang telah dinubuatkan oleh Cindy Jacobs bahwa tahun 2023 adalah tahun berkat melimpah dan kekacauan dimana ini dapat diartikan bahwa kita akan melihat berkat yang melimpah di tengah kekacauan Kerajaanmu datanglah kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga Kerajaanmu datanglah kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga Kerajaanmu datanglah kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga di bumi seperti di surga Tuhan juga berbicara agar kita bangkit dan menjadi pemenang dalam hal memberi dalam kemurahan hati dasar bahwa kita diminta untuk memberi dalam kemurahan hati adalah yang pertama karena Allah kita adalah Allah yang murah hati dan hal yang kedua Tuhan Yesus memberikan teladan memberi dalam kemurahan hati apa yang Tuhan Yesus lakukan? yang pertama dia rela mati bagi kita karena mengasih kita kasih yang terbesar adalah memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya adakah pemberian yang lebih murah hati dari memberikan nyawa? Tuhan Yesus lebih dahulu mengasih kita contoh memberi dalam kemurahan hati seperti terdapat dalam Roma 12 ayat 1 yang berkata karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadahmu yang sejati Tuhan mengendaki kita melakukan ini persembahan kepada Tuhan bisa berupa ucapan syukur dan penyembahan taat kepada firmannya melayani pekerjaan Tuhan serta persembahan berupa materi seperti persembahan khusus persembahan persepuluhan persembahan sulung merupakan bukti ketaatan kita kepada firman Allah melalui gereja tempat kita tertanam ada tiga macam respon dari orang percaya dalam hal memberi dalam kemurahan hati respon pertama bagi yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan mereka akan memberi dengan standar tinggi yaitu senantiasa berupaya memberikan yang terbaik untuk Tuhan sebagai contoh Maria yang intim dengan Tuhan mengurapi kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya dengan minyak narwastu yang mahal harganya yaitu sekitar 300 dinar itu merupakan upah satu tahun bagi seorang pekerja jadi sangat besar nilainya dan ini merupakan persembahan yang terbaik respon yang kedua bagi mereka yang tidak intim dengan Tuhan mereka hanya dapat memahami bahwa memberi persembahan secara materi itu hanya sebagai hukum yang tertulis ketika yang lain sudah dengan tekun memberi dengan setia persembahan persepuluhan persembahan khusus dan persembahan sulung dia masih sibuk menggali apakah persembahan-persembahan itu Alkitabia atau tidak respon yang ketiga respon yang ketiga bagi mereka yang cinta uang dan pencurikas milik Tuhan seperti Judas Iskariot akan mengkritik orang seperti kepada Maria yang memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan yaitu minyak narwastu yang mahal harganya dengan dalih mengapa tidak diberikan kepada orang miskin saja demikian juga mereka yang termasuk orang-orang yang seperti ini akan menyamaratakan semua pendeta yang mengajar tentang memberi persembahan uang sebagai golongan pendeta yang mencari keuntungan dari jemaat bukan rahasia lagi bahwa cukup banyak pendeta yang takut untuk memberikan pelajaran tentang kebenaran memberi persembahan uang dalam kemurahan hati apa akibatnya? akibatnya baik pendeta itu maupun jemaatnya gagal untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan kesimpulannya memberi persembahan materi dalam kemurahan hati hanya dilakukan oleh orang-orang yang hidupnya intim dengan Tuhan saya berdoa agar berkat yang terbaik dari Tuhan akan kita terima dalam tahun 2023 ini karena kita intim dengan Tuhan ku sembah kau Tuhan ku mengangkat tanganku selamanya kau ajaib bagiku ku sembah kau Tuhan ku mengangkat wajahku selamanya kau hebat bagiku haleluya 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 sudah lebih dari 12 tahun Tuhan berbicara kepada kita tentang persembahan sulung dari Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang berkata muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan berjana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya sesuai dengan referensi dari catatan Amsal 3 ayat 9 dan 10 dari The Apologetics Study Bible dan catatan Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan dari Life Application Study Bible versi Injili maka yang dimaksudkan dengan persembahan sulung adalah hasil pertama yang merupakan hasil terbaik secara kualitas dan kuantitas hasil pertama dari gaji kita bukan sisa-sisa persembahan sulung untuk tahun 2023 adalah seluruh penghasilan seluruh penghasilan yang didapatkan pada bulan Januari 2023 yang diberikan pada bulan Februari 2023 dalam Alkitab Tuhan Yesus sendiri yang menyinggung tentang memberikan persembahan dari seluruh penghasilan seorang janda miskin dalam Markus 12 ayat 41-44 pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu banyak orang kaya memberikan jumlah yang besar lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan dua pesel yaitu satu duit maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkarnya disini Tuhan Yesus tidak melihat besarnya jumlah persembahan tetapi berapa persen dari penghasilannya yang dipersembahkan meskipun jumlah persembahan janda miskin ini relatif kecil dibandingkan orang kaya tadi tetapi Tuhan Yesus berkata janda miskin ini memberikan lebih banyak dibandingkan dengan semua orang kaya itu mengapa? karena persembahan yang diberikan janda miskin itu adalah seluruh nafkahnya yaitu seluruh yang dia miliki ini contoh memberi dalam kemurahan hati persembahan sulung adalah bentuk memberi dalam kemurahan hati ini merupakan tolok ukur yang valid untuk menguji apakah kita memberi dalam kemurahan hati persembahan sulung diberikan dengan kerelaan hati dan ucapan syukur bukan karena paksaan sekali lagi bukan karena paksaan Hamzah 11 ayat 24 dan 25 berkata ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit jadilah pemenang dalam hal memberi dalam kemurahan hati kita akan berkata bahwa tahun 2023 akan lebih baik daripada tahun 2022 kita akan mengalami berkat yang melimpah meskipun dunia mengalami kekacauan Haleluya perbuatannya besar perbuatannya besar perbuatannya besar pujilah namanya pujilah Tuhanku dengan segerap hatiku pujilah namanya pujilah Tuhanku dengan segerap hatiku pujilah namanya pujilah namanya pujilah namanya pujilah świat dan puj과 mahasil pujilah namanya bujilah namanya pujilah namanya ambil pujilah namanya selamat pujilah namanya Amu berdoa buat anak-anakmu yang angkat tangan di hadapanmu saat ini, Tuhan. Ajalah kami memberi dengan kemurahan hati. Hambamu percaya kalau kita melakukan itu, berarti kita bangkit dan jadi pemenang. Dan hambamu percaya di tengah kekacauan dunia, berkat yang melimpah akan kami terima. Ya Aba, Ya Aba, Terima kasih, Terima kasih Aba, Terima kasih. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara sekalian, kita akan masuk dalam perjemahan kudus. Kita akan mengingat ayat ini, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Perjemahan kudus adalah perjemahan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjemahan kudus, ini pesan Tuhan buat kita semua. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Peringatan akan daku. Karena itu mari, itu tundukkan kepala. Arakan hati pikiran kita kepada kebaikan Tuhan. Apa yang telah berbuat dalam hidup ini? Siapakah kami, Ya Aba, sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa, telah dijadikan dosa oleh anak kami. Kau harus turun dari sorga mulia, mati. Ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan Tuhan. Kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau itu. Betapa baiknya Engkau, Ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anakmu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau belang, Engkau ajar kami. Tuhan terima kasih. Terima kasih berkebaikan-Mu. Terima kasih Engkau tegur juga kalau kami salah, Ya Aba. Itu Engkau, Ya Aba. Itu Engkau, Ya Aba. Tuhan akan memberkati kita melalui perjaman kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Introspeksi, lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, langsung akui di hadapan Tuhan. Akui di hadapan Tuhan. Ampuni kami. Ampuni. Ampuni kami. Ampuni kami. Ampuni kami. Ampuni kami, Tuhan. Ampuni anak-anakmu. Tuhan, layakkan kami masuk dalam perjaman kudus. Terima kasih. Dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Sekarang, mari. Angkat roti di tangan-tangan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kutuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atas. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakmu. Terima kasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini. Adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang, angkat cawan di tangan-tangan kita tinggi-tinggi. Bukan juga yang mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, Cawan, ini adalah perjanjian baru ini mencerdakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan anak-anakku. Terima kasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapkan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Pada angkat tangan kita, ucapkan syukur dengan suara, jangan diam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Aba, Ya Aba, Ya Aba, Ya Aba. Terima kasih. Terima kasih Ya Aba. Terima kasih Ya Aba. Oralaba, 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 Oralaba. Hambung berdoa. Saya mau mendoakan bagi mereka yang sakit. Angkat tangan saudara. Oralaba, Oralaba, Oralaba. Tuhan, kau melihat tangan yang terangkat. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Mereka sakit. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus. Sembuh. Dalam nama Yesus. Sembuh. 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 Terima kesembuhan. Terima pemulihan. Terima. 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 Aba. Kurapi kami. Kurapi kami ya Aba. Terima pengurapan Tuhan. Terima. 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 Kami terima pengurapan-Mu Tuhan. Kami terima pengurapan-Mu. Kami terima. Kami terima. Kami terima. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku Terima kasih Yesusku Terima kasih Yesusku Puji syukur hanya bagi Tuhanku Terima kasih Yesusku Terima kasih Yesusku Puji syukur hanya bagi Tuhanku Terima kasih Yesusku Terima kasih Yesusku Puji syukur hanya bagi Tuhanku Puji syukur hanya bagi Tuhanku Puji syukur hanya bagi Tuhanku Mari angkat tangan saudara Terima berkat Tuhan Kasih karun yang berlimpah-limpah Daripada Allah Bapak Dalam anak yang tunggal Yesus Kristus Persekutuan yang manis dengan roh kudus Menyertai surat sekalian mulai hari ini Sampai Tuhan Yesus datang Menjemput kita di awan-awan Dan bahkan sampai selama-lamanya Yang percaya bersama-sama katakan A-men A-men